Sebelumnya, buat yang tertarik ya, untuk males download dan gak punya kuota, saya nyediain hardbisk yang isinya udah ada P121 dengan page-page ya, bisa virtual red, bisa smoke page, footballer25. Bisa kalian order, linknya di deskripsi, langsung colok bisa main bang. Iya, langsung colok bisa main, jadi gak usah diatur-atur lagi. Saya aturin disini sebelum dikirim ya, jadi pas paketnya datang, kalian tinggal langsung colok, bisa dimainin aja. Di dalamnya, saya sediain buku panduan, ada panduan gitu ya, buat jalanin gamenya, terus kalau ada problem juga bisa nanya-nanya ke saya juga ya. Oke, cek linknya di deskripsi video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Guling Putul Game, bersama saya Gulam di video kali ini. Kita akan kembali membahas football live, setelah sebelumnya kita lebih banyak bahas virtual red ya. Jadi, banyak yang komen ya, smoke page, football live, mega page di 2024 pada linknya down bang, yang flashbang itu. Mungkin ya, mungkin karena ini ya, si yang pembuatnya itu Jus Pepe, yang dulu buat football live 2024, mega page itu udah bikin football live mega page 2025 nih. Udah ada tulisannya, tapi dia baru sedikit. Jadi, beberapa muka doang, terus juga gameplay, ada audio sound, terus juga ada stadium. Nah, disini saya akan bahas dulu stadium, karena salah satu kekurangan dari football live dari virtual red itu yaitu stadium. Nah, disini dia membagikan dua paket ya, ada My Stadium sama additional. Ini sebagai alternatif dari stadion di football 2025. Jadi, keuntungannya apa? Kalian gak usah nyari stadion satu-satu, tapi dia udah sediain paketan. Nanti kita lihat dalamnya ada apa aja ya. Terus juga, kedua, dia semua team ID-nya udah disamain kayak gitu. Oke, buat yang minat, linknya langsung download di deskripsi ya. Ini ada keterangan di garis bawahi. No more black stadium issue with this pack tuh. Gak akan ada stadion yang blank ya. Langsung aja kita download. Nah, kali ini dia bentukannya go file ya. Size-nya ini untuk seeder add-on stadion itu 25GB. Kalau yang additional-nya itu, kita lihat ya di mega nih. Ngetahui isinya berapa. 1,35 ya. 1,5GB lah. Sekitar segituan. Nanti kalian download kedua file ini. Baru kalian lanjutin lagi tonton video yang ini ya. Nah, saya udah download nih. Bentukannya itu seeder add-on 7Z ya. Ini kalian tinggal ekstrak dulu aja pake winrar. Nih, saya contohin. Klik kanan. Winrar. Terus ekstrakir aja. Ini kita tunggu ya. Karena kayaknya bakal lama sih. Kalau dilihat dari waktunya. Oke, sebentar lagi beres. 98%, sekitar 10 menit ya. Lumayan lama, jadi ditunggu aja. Ekstraknya nih. Aduh, bukanlah si ekstrak sebelum beres video aja ya. Nah, udah beres seeder add-on ini. Kalau udah bisa kita hapus aja ya. Kita hapus aja. Nah, bentukannya gini ya. Seeder add-on. Kita buka dulu nih. Oke, konten. Seedep server. Oke, dalamnya ada Jerman, Jepang, Konami, Odder, sama USA. Gak ada bahasa Inggris ya? Eh, gak ada stadion Inggris ya? Oke. Jadi, cuma segitu doang. Ini kalian tinggal cut. Masukin ke Football Live R25 kalian. Seeder add-on. Konten. Nah, disini kan belum ada tuh. Jadi, kita bisa copy di seeder add-on disini. Ini di Move. Kayaknya ini kelanjutan dari stadion yang pernah dia bagiin di FL24 yang di Megapatch. Coba nanti saya cari ya untuk lamannya. Oke. Ngopinya juga lumayan lama ya item Move. Padahal masih dalam satu folder. Oke, beres. Nah, sekarang kita coba ekstrak yang additional ini. Cuman 1,5. Jadi, harusnya sebentar sih. Ekstrak here. Nah, ini 13. Cepet ya. Paling cuma 30 detik kayaknya. 10 detik mungkin. Nah, udah. Ini bisa kita hapus. Bentukannya sama sih. Dread-down juga. Ini order ya. Oke, langsung kita copyin lagi. Kita cut. Balikin ke Footballer 025. Disini berarti di luar aja ya. Disini ada dan sini. Nah, udah. 8 item di Move. Jadi, gak ada stadion Inggris ya. Sama sekali. Cuman ada stadion Jepang. Apa aja tadi? Jerman, Jepang, Konami, Order. Order tuh. Banyak juga order. Sama USA. Oke. Nah, kalau udah diekstrak semuanya kayak tadi. Sekarang ada langkah kedua ya. Open Stadium. Oke, kita bagi 2 aja biar gampang. Nah, kayak gini. Open Stadium ya. Disini kalian ke Modules. Terus masuk ke Common. Terus masuk ke Stadium ya yang ini. Diklik 2 kali aja. Nah, nanti keluar kayak gini. Terus apa katanya tadi? Disuruh diubah ya. Local Stadium Route. Mana? Local Stadium Route ini. Ganti ke Stadium Server. Oke, kita copy aja ya. Ganti ke Stadium Server. Disini. Nah, kayak gitu ya. Kalau udah, langsung aja di save. Nah, sekarang dia bakal berubah ya. Mengganti, membaca yang... yang stadium disini. Jadi, asalnya kan tadi ngebacanya yang disini. Nah, sekarang dia ngebacanya yang di Stadium Server sini. Oke, seperti itu. Oke, kalau udah langsung aja kita buka. Untuk FL25. Nanti kita lihat dulu. Disini kita... Nah, gini aja. Untuk seedernya kita lihat. Ininya... Ia modus... Stadium nggak? Common. Stadiums ya. Udah sesuai. Stadiums. Langsung kita coba... jalanin Football Life 2025-nya. Jangan lupa jalaninnya pake seeder. Seedernya pake keli kiri ya. Jangan pake... Run Administrator. Sama waktu jalanin game-nya juga. Kali-kiri dua kali. Nah, kayak gitu. Ini ada update ya. Udah update 1.2. Cuman saya belum update. Nanti aja lah. Dipisah aja kontennya ya. Megapatch. Coba kita lihat di ini ya. Exhibition Match. Kita kasih... Apa? Tiga Belanda deh ya. EFSI Utreh. Kita akan lawan... KOMO deh. KOMO. Oke, kita klik spasi ya di seedernya. Eh, di keyboard. Oke, udah ada stadium-nya di sini. Lain gak klik angka 9 buat milih stadium-nya. Nah, ini bisa page up, page down. Gak ada gambar nih ya. Sayang banget di Football Life nih. Tuh, ada banyak tulisannya di bawah. Kita kasih stadion apa nih yang baru kita tambahin. Dikit juga ya. Ntar, coba kita cari lagi. Dikit banget stadionnya. Village Road, Tuta Namstermium, Orione, Spotify, Santiago Bernabéu, La Bombera. Ini dikit banget loh. Stadion Josef Alvada. Ini ya, Corinthians aja lah. Stadion Sporting kalau gak salah. Lupa lagi. Ya, seperti ini untuk stadionnya. Saya masih ngilangin penonton. Aduh, lupa, lupa, lupa. Nantilah next-nya ya, kita hapus. Fasenya juga udah lumayan lah. Setidaknya dari Football Life. Jadi, Mega Page belum ada page-nya ya. Baru bagi beberapa doang. Kayak stadion. Tadi tuh, apalagi. Tato yang kayak gitu ya. Tapi nantilah next. Kita review. Yang jelas, stadium servernya dia bagi paketan gitu ya. Jadi, lumayan lah. Buat menghemat waktu kalian. Nyari-nyari stadion kan kalau satu-satu ya. Agak sulit. Oke, langsung aja kita ke match-nya liat. Oleh Romani. Kabarnya mau dinaturalisasi ya. Gak bisa terwujud. Striker ya. Kita liat dari sendiri play. Oleh Romani. Yang kita liat oleh. Untuk wajah dari. Oleh Romani. Segitu aja mungkin. Yang bisa saya bahas ya. Dari Football Life Mega Page. Kayaknya tinggal menunggu waktu aja. Sampai muncul Mega Page-nya. Jadi, itu mungkin alasan kenapa Mega Page. Udah 24. Pada down link-nya ya. Soalnya udah gak di update-update lagi. Seperti itu aja. Untuk video kali ini. Jangan lupa like. Share. Subscribe. Kembali para pecinta. Football Life Mega Page. And see you in the other video. Bye-bye.